Halo teman-teman kembali di channel saya kali ini di spin 12 nya pomcoki nih kita di spin 12 ini mau ganti oli nah ini nanti ganti filter oli juga disini ya tabungnya nih pakai kunci 24 terus kunci olinya tap olinya di bawah situ dia pakai eh mana tadi kuncinya Oh ini dia pakai kunci T40 untuk buka baut tutup olinya Oke ini kita tunggu sampai habis habis ini kita ganti filter olinya disini ya pakai kunci 24 nah next mau kuras kulen sama transmisi manual olinya Oke ya oli manualnya nih ini pakai ekstar nih Om Coki oli mesinnya GMTek nanti kulennya pakai Preston yang ini kuning tapi yang warna merah terus manini filter olinya pakai AC Delco terus Ups saringan udaranya pakai AC Delco sama filter bensin juga ya Oke filter bensin juga Oke kita lanjutkan Oke dengan kunci shock 24 terus pakai extension bar dan pakai yang fleksibel kombinasi seperti itu ya terus kita buka Oke ini setelah udah pendor tinggal kita kita buka aja pakai tangan nah filternya langsung terangkat ya Oke tinggal yang disitu kalap pakai kain Hai terus di bagian dalamnya itu ada yang kayak di bagian dalamnya itu ada yang kayak di bagian dalamnya itu ada yang kayak Hai mempel ya itu kita aku semprot pakai kartu lima sedikit Oke kita lap lagi kamu mau kemana emang Hai Oke tiap penggantian filter oli O-ringnya harus diganti ya Hai teori yang lama kita lepaskan dulu nih orangnya nih masih warna biru kemungkinan ini sebelumnya masih dipakai yang gm-nya Ayo kita lepaskan O-ring lamanya Ayo kita pasang O-ring yang baru filter oli Nartase Delco Ayo kita pasang kita lepaskan dulu Ayo saya nggak kelihatan gitu ya Nah Ayo pasangnya tinggal di Ayo selesapin gitu ya Oke setelah sudah terpasang olinya kita pasang filter olinya yang ada tuh tongolannya itu masuk ke dalam ya buat nanti masuk ke dalam itu ada itu ditekan terus agak diputar sedikit kalau hanya ditekan bisa dilepas nih itu jadi lepasan jadi ditekan terus putar sedikit nah udah kenceng Oke sekarang kita masukkan kembali ke hostingnya filter oli tersebut oke kita putar pakai tangan nah kemudian sampai muternya itu sampai tangan udah serut ya baru kita pakai kunci tadi kunci shock 24 hehehe extension bar sama fleksibel ke extension kayak gitu tuh oke ke 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 benteng Oh iya jangan lupa tadi orinya dilumasi oli dulu ya siloringnya tadi pakai tangan dilumasi dulu ya enggak ke video sama saya dilumasi dulu baru kita masukkan Oke kita kencangkan set-set nah jadi tutup tautap olinya ini pasir2 orangnya juga kita kencangkan di bawah merubah apa tem telah dikencangkan kotaknya kita isi untuk mesin ekotek 1200 CC ini dia 4 liter ya 7500 ya oleh mesinnya jadi kita luar nanti 4 liter masuk semua Oke setelah 4 liter sudah masuk pengisian atau penggantian oleh mesin sudah selesai gantian filter oli juga kita tutup kapnya mesin Oke sekarang kita ganti filter udara ini gantinya sama seperti spin-spin yang lain sama persis kita buka dua baut pakai kunci T20 Hai lah itu bisa di buka itu tutup filternya ke atas tapi agak samping ke kiri terus angkat ke atas ya karena ada kuncinya dengan sebelah kanan kemudian ini enggak tak video juga itu penggantian filter bensin teman-teman bisa lihat link video saya di atas yang untuk penggantian filter bensin sama persis caranya filter udara filter bensin di di semua spin bensin sama Oke habis ini kita kuras kulennya Oke Oke sekarang kita mau flashing flashing radiator Hiroda sebelah kanan dibuka aksesnya dari situ nanti kita rabak bau 13 untuk kuras eh kulennya nanti kita juga buka ini termostatnya kita kendorin dikit Oke Oke ini proses ngeluarin kulennya tutupnya dibuka tadi sini juga udah dibuka tuh Oke habis ini kita buka ini termostat Oke oke eh 11 Oke sekarang kita mau buka termostatnya ini ada tiga baut pakai kunci S11 atau teman-teman teman-teman bisa pakai kunci ring-teman bisa pakai kunci ring-teman bisa pakai kunci ring-teman itu sama bisa ini saya kendorinnya pakai E11 nah setelah kendor saya pakai kunci ring-teman A11 atau eh eh kunci ring-teman ini kita kendorkan tiga bautnya ya nggak usah sampai lepas sih kendorkan aja tiga bautnya kemudian kita dorong kita tarik nih kita tarik termostatnya biar kelepas nah kalau kelepas itu ada bunyi kerucuk-kerucuk kulen yang ada di dalam enjin keluar hai 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 kurisir kurisir lebih lagi ya belum ini terhalang tangan Hai apanya nah itu udah luar biar dari luar biar di luar biar ya tinggal dikit-luar biar tinggulannya bisa keluar yang dari dalam mesin hai 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 oke setelah ini ini kita biarkan terbuka dulu habis ini kita buang kulen yang ada sisa di tabung kita buka tabungnya kita kita cocok-ocok pakai air bersih poin yang di dalam tabung udah bersih aja ini cara Hai bongkar pasang tabungnya itu sama pesis di video saya yang ganti tabung radiator ya oke Hai ke-1-2 dan 15 sama aja tuh pipa return yang dari engine ke tabung kita lepas kemudian pipa yang dari tabung ke engine ini kita lepas juga saya pakai tang yang khusus untuk klem secara enak Oke kita pencet klemnya kita Hai tarik bersamaan dengan selangnya juga bisa atau enggak klemnya dulu baru baru selangnya kita tarik hai 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 Oke habis ini kita buka dua baut yang mengikat tabung pakai kunci 10 mili hai 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 setelah itu kalau teman-teman belum pernah buka tabung itu atau ada yang udah dibuka tapi dikasih kabel tis biasanya ada kabel tis yang mengikat eh selang Hai powerstering tuh yang nempel di tabung itu dibuka dulu kalau kabel tisnya masih bawaannya jangan dipotong ya sayang dicutik aja tuh dicutik biar kabel kabel tisnya bisa terlepas sayang soalnya kalau dirusaha ikutnya itu kabel tisnya tak cutik ya karena cuma si orinya tuh kabel tisnya Oke kalau pas kita kocok-kocok itu tabungnya biar yang ada di dalam tabung kotorannya keluar semua atau cairan lamanya keluar semua kita pasang urutannya sama dengan cara kita melepasnya jadi saya percepat aja ya Oke Oke setelah tabung radiator selesai kita bongkar terpasang kita bersihkan sekarang kita kencangkan tiga baut termostatnya tadi Oke bisa pakai kunci ring ratchet ukuran 8 terenak mengencangkannya kencangannya nggak usah kencang-kencang banget yang penting set 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 Hai kalau udah set ya udah jangan dipaksain karena itu plastik dan malah kita kecah ya ini tiga baut termostat kita kencangkan dulu ya Oke setelah termostat udah dikencangkan ini ini nggak ke video di saya tapi baut eh untuk ngetap coolant yang dibawa sudah saya kencangkan ya jadi jangan lupa dikencangkan tuh pakai kunci ring 13 Oke bautnya dikencangkan Nah sekarang ini saya mengendorkan baut bledernya yang dikencangkan baut bledernya yang diatas itu kita buka dulu baut bledernya jadi setelah ini kita tuangkan coolant baru sampai bulan keluar dari lubang bledernya itu bukan meler tapi keluarnya teres bulat ya teres bulat kalau udah teres bulat tutup bautnya itu pakai kunci 13 mili Hai setelah ditutup ya tinggal kita adjust level yang ada di tabung sampai batas maksimalnya Oke kita bisa lihat ya ini saya buka dulu baut bledernya Hai nah sekarang proses pengisian coolantnya ya tadi baut bledernya udah dibuka sekarang kita isi ini coolantnya Hai ini coolantnya kalau Preston ini dia empat literan ya ya sediakan lima liter lah kalau ada yang seliteran kalau nggak ada ya beli dua galon sisanya nanti buat cadangan daripada kurang ya kan Oke ini kita isi terus sambil pantau baut eh lubang bledernya ya kalau sampai udah keluar luar bulat Hai baut bledernya kita tutup terus kita adjust tadi bulannya jadi tabung hai 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 Oke kalau teman-teman prosesnya cuma sampai flashing coolant setelah ini selesai mesin dipanaskan ya terus dicek ada kebocoran atau enggak buat inspeksi aja hai 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 ini kita adjust terus hai 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 oke kalau habis ini selesai kita mau flashing oli transmisi manual Oke ini udah selesai baut bledernya saya kecangkat oke sebelum kita flashing oli transmisi manual kita buka dulu baut level olinya oke pakai kunci 13 posisinya hampir mirip dengan baut level yang transmisi otomatis di sebelah kiri ya deket drive-nya pakai kunci 13 mili kita buka dulu jadi ini kita mau langsung oli transmisi manualnya bukan dari baut bleder yang atas tapi dari lubang baut level oli pakai cara sedot dan mendorong repompa oke nah ternyata teman-teman kalau mau buka baut yang level ini menemukan siapkan wadah dulu ya Nah ini saya perkiraan dia enggak eh muncrat gitu ya nggak keluar olinya tapi ternyata keluar entah kenapa tuh apa mungkin sebelumnya olinya kebanyakan saya juga nggak tahu ya ini pas saya buka olinya keluar saya enggak expect kalau keluar nih jadi teman-teman kalau mau pakai cara ini sediain dulu di bawah wadah takutnya olinya keluar ya Oke ini kita buka dulu saya pakai kunci ring 13 dan Racer 13 lebih gampang tempatnya itu agak sempit tapi bisa kok eh engine covernya kalau ada dilepaskan Hai turut mengatakan habis itu saya tutup lagi tuh baut level olinya Hai kehabis itu saya kasih wadah di bawahnya baru saya buka baut level olinya hampir keramas lagi saya hehehe Oke ini saya masukkan wadah oli buat nampung oli transmisi manual yang keluar dari baut levelnya itu ya hai hai oke setelah siap saya buka baut levelnya lagi Hai nah tuh jadi keluar semuanya juga itu semuanya itu jadi kapasitas untuk poli transmisi manual ini sekitar 1 liter 600 mili Hai ini biarkan yang dari Hai lubang Hai level olinya keluar habis ini kita persiapan untuk menyedot oli yang ada di dalam Oke saya pakai alatnya itu pompa-pompa yang kalau di toko online itu buat semprot atau cuci motor itu nanti saya lihat ini terus selang setelahnya saya lupa ukurannya ukurannya berapa yang jelas ukurannya itu sama dengan eh ukuran pompa-nya ya ukuran pompa-nya itu itu masuk kok dengan lubang baut 13 mili yang di baut levelnya itu nah ini selangnya ini saya masukkan ke dalam agak kedalam ya masukin aja agak kedalam selangnya Nah teman-teman saran aja kalau mau pakai selang pakai selang yang teflon jadi yang agak kaku tapi jangan kaku banget sih tapi ini juga bisa sih cuma waktu kesedot ya ke selangnya ikut kesedot gitu loh mengkeret gitu tapi bisa sih nanti kita lihat ya Hai ini persiapan dulu selangnya kita masukin ke lubangnya Hai habis ini saya tunjukkan pompa-nya ini pompa yang yang sama dengan waktu saya flashing metik di kaktifah kaktifahnya Om Bisnu masukin doang itu nah itu penampakan pompa-nya ya oke sekarang kita pasang selang yang dari lubang transmisi tadi masuk ke pompa kemudian keluar ke wadah itu Hai jadi pompa-nya itu ada tanda panah jalurnya ya jadi jangan kebalik kita mau yang nyedot nih kalau kebalik jadi nyembur oke terus tanya lari nah nonton lihat ya waktu saya nyalain ini dia nggak langsung nggak langsung dorong ternyata itu pompa-nya karena udah lama nggak dipakai jadi kayak tak gitu loh jadi tinggal di cedok gitu baru dia nyala dia nyala tapi vakumnya enggak jalan tuh itu saya mikirnya Pak biar nggak kuatnya tolinya gitu kan olinya agak pentelan konditas misi manual ini Hai nah ini saya lagi nggak sadar nih ternyata pompa-nya stafi hai 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 tapi kalau dari yang arah-raha situ sana udah ada oli yang keluar cuma enggak enggak kenceng sedotannya hai 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 Oke jadi waktu itu saya pikir ini pasti pompanya setaknya Hai mau terus biasa ya barang-barang barang-barang elektronik itu kalau rusak di cedoknya lagi segera dan hai 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 Hi Ho Hai tuh dia enggak ngedot dan Hai Cila jadok hai 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 yo joo-jata jadok jadok tanah nah waduh dia nyedot deh jadi bomba ini kuat buat ngedot Oli transmisi manual Hai tuh ngedot Ayo kita senyal tunggu sambil nanti kalau udah agak banyak yang selang di dalam kita menyebabkan koremas korek gitu ya biar sedot yang ada di dalam Hai kurang musiknya Hai Nah kalau pakai cara ini meminimalisir baut yang diatas selek ya bautnya mungkin sekali pakai mungkin ya lebih amannya sih lewat sini ini pakai alat pompa ini lebih aman dan lebih cepat juga menurut saya daripada buka 10 baut biru tuliskan selek juga nah ini udah mulai eh habis nih yang didalam kita coba tarik ulur ya selanjutnya hai 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 yang udah lama nih Ayo kita coba tarik ulur enggak boleh blur kayak tadi kalau teman atas kita itu pas ini aja udah 14 nih tapi kayaknya yang yang tumpah juga lupakan tuh yang tumpah aja kali 200 milik tuh belum satu-satu Oh ini walaah ini 15 ya berarti 51 baris ini 1516 sini ya ini berarti masih 125 ya sampai tengah ini ya oke satu-duanya Udah nggak ada yang bisa teman-teman 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 ini Iya tapi yang ditampung masih ada yang waktu juga pertama kan yang ditumpah itu gabung segini tadi gue kosongin bekas itu beda ini tadi kita tambahkan sama itu pas atau lebih layak atau tujuh kayaknya diisi oke sekarang kita mau proses memasukkan oli transmisi manualnya posisi pompanya dibalik ya yang tadinya selang di transmisi jadi ke wadah yang tadinya wadah ke masuk ke lubang transmisi nah di wadah yang oli baru ini saya sediakan 1 liter 900 mili ternyata setelah di cek sama Om Coki saya pikir di 2 liter jatuh 1 liter 900 mili nah ini kenapa karena biar biar kesedot semua 1 liter 600 mili kalau di wadah itu 1 liter 600 mili nanti sisa 100 atau beberapa milinya itu nanti susah sedotnya Oke jadi dilebihin dikit biar sedot 1 liter 600 mili oke ini kita siapkan selangnya saya pakai binder clip tuh buat biar selangnya nggak jatuh-jatuh ya nah kayak gitu tuh selipkan di dua pegangan binder clipnya itu dikitin di bibir wadahnya oke seperti itu ya terus pompanya itu tak kasih dudukan tuh biar agak tinggi lihat selangnya nanti enak buat enggak enggak manteng enggak terlalu manteng gitu hehehe hehehe ya terlalu apa ya manteng ya terlalu tegang hehehe om tolong 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 gitu ya sudah teman-teman jangan lupa siapkan baut lubang levelnya tadi di dekat teman-teman ya Jadi kalau nanti waktu udah memasukin oli terus udah luber langsung tutup ini saya lupa nih lebih nanti saya minta bantuan Om Coki ngapin terus siapkan juga wadah buat nantisipasi olinya luber nah ini pompa udah nyala oli udah mulai masuk ke dalam transmisi Hai nah karena saya pakai selang beningnya kayak selang akuaru menjadi waktu kesedot ya ikut Hai gepeng gitu ya selangnya jadi teman-teman agak di Hai bantu selangnya dikecepin gitu pakai tangan Hai biar alirannya lancar ya hai 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 terus sambil kita pantau wadahnya itu ya Hai harus di satu liter 600 mili kalau dikurang satu liter 900 berarti nanti misah 300 mili harusnya hai 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 gini om Coki sambil bantuin pegangin selang dan ngeliatin eh wadahnya ya hai 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 ketinggian selangnya masih ada sekitar 300 mili di wadah jadi sisanya tiga setengah tolong ini pompanya sudah mati baut kecil yang dikerjusan atau saya minta bantuan Om Capri berdisi yang tadi aku lupa saya siapkan tadi ada ya kuncinya bautnya di wadah Oke kita baut dulu sambil bawahnya kita taruh wadah tuh karena udah kocor seluber ya pasti satu liter 600 mili sekitar segitulah ya hai 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 ke setelah ini sudah selesai Hai teman-teman jangan lupa kita kencangin baut 13 milinya itu hai 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 lebih dikit ya kalau Pak tadi setelahnya 50 dia nyampe 2 liter dari 2 liter pasir 50-50 kita bikin 3.5 oh iya toh kelihatin lagi tapi oke klasi oli transmisionalnya udah selesai teman-teman jangan lupa mengencangkan baut lubang levelnya tadi ya setelah itu kencang udah-udah selesai Oke teman-teman sekian video saya kali ini ya Terima kasih semoga bermanfaat hai 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 ya appet dann